Al-Fatihah Larangan Allah kadang-kadang Dilanggar, kadang-kadang Dijauhi Nah kalau kita selama ini Dalam keadaan yang buruk Maka bersungguh-sungguh Untuk merubah keadaan Engkau itu Bersungguh-sungguh merubah keadaan Engkau Jadi kadang-kadang Supaya jangan kadang-kadang lagi Bila perintah Allah Laksanakan Bila Allah melarang Jangan ada alasan Jauhi Karena Allah kadang-kadang Melarang sesuatu Melainkan itu Mubarak bagi kita Allah tidak akan Melarang sesuatu Yang mempaat Untuk kita Setiap yang diharamkan Allah itu Pasti ada Mubarak Dengan diri kita Walaupun Kelihatannya Manis Walaupun Kelihatannya Untung Tetapi Hakikatnya itu Ada kerugian Yang besar Di dalamnya Ujir Tuhan Bebisnis Nangka ini Jangan Maka untung Banyak Bujur Tapi dalamnya Akan timbul Kerugian Yang besar Biar Tuhan Sambahyang Pasti ada Kebaikan Yang kembali Kepada kita Jadi kalau kita Selama ini Kadang-kadang Melaksanakan Perintah Allah Kadang-kadang Melanggar Hukum Allah Maka bersungguh-sungguh Lah Pita Giyiri Halik Pada merubah Keadaan Engkau itu Rubah Keadaan itu Menjadi orang Yang selalu Melaksanakan Perintah Selalu Menjauhi Larangan Allah Bersungguh-sungguh Maka merubah Itu Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Merubahkan Keadaan Menjadi Keadaan Orang Yang baik Dan Carilah Perantara Perantara Yang bisa Merubah Keadaan Kita Itu Kepada Kebaikan Jadi Dikawah Dikawah Aja Dirubah Kita Selama Ini Orang Banyak Maksiat Selama Ini Banyak Menentang Lawan Tuhan Banyak Ada Hirau Dengan Hukum Tuhan Rubah Itu Allah Allah Berfirman Inna Allah Layu Ghayru Ma Bikaw Min Hatta Yag Ghayru Ma Bi Am Pusihim Dalam Quran Disebutkan Allah Tidak Merubah Sesuatu Kaum Kecuali Mereka Berusaha Untuk Merubahnya Kalau Kita Berusaha Merubah Diri Kita Menjadi Orang Yang Mulia Bisa Rasulullah S.A.W. Menapsirkan Ayat Itu Ujir Nabi Kita Ya Kulullah Ta'ala Wa Izzati Wajalali Wartifai Fauka Arshi Ma Min Ahli Karyatin Wala Ahli Baytin Kanu Ala Makaritu Min Ma Siyati Thumma Tahawal Anha Ila Ma Ahbaktu Min Ta'ati Ila Tahawal Anhum Amma Yakrahun Min Azabi Ila Mayuhibun Min Rahmati Ujir Tuhan Bersumpah Allah Bersumpah Tidak Ada Dari Satu Penduduk Kampung Atau Sebuah Keluarga Yang Mana Mereka Itu Dalam Keadaan Yang Kubenci Ujir Tuhan Daripada Melakukan Mahasiat Kemudian Mereka Berpindah Dari Keadaan Itu Kepada Yang Aku Cintai Taat Kepadaku Melainkan Aku Pindahkan Bagi Mereka Dari Sesuatu Yang Mereka Benci Daripada Azabku Kepada Sesuatu Yang Mereka Suka Daripada Rahmatku Jadi Selama Ini Kita Kadang 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 Lewan Tuhan Kalau Kita Hendak Merubah Jadi Orang Yang Bujur Bujur Orang Yang Selalu Baik Merubah Allah Akan Merubah Allah Berfirman Orang Yang Bujur Bujur Sungguh Pada Jalan Kami Akan Kami Beri Petunjuk Mereka Tinggal Kesungguhan Kita Tinggal Kemauan Kita Apakah Kita Ini Hendak Masuk Surga Neng Nyaman Atau Hendak Masuk Surga Kan Raka Kepada Hulu Sebagai Makan Haber Ngerak Kepada Namun Hendak Masuk Surga Kan Raka Kepada Hulu Ya Kayak Tadi Jalannya Bah Hanu Taat Manu Kada Manu Taat Manu Kada Nah Ini Orang Kalau Kadi Diberi Rahmat Oleh Allah Sehingga Di Neraka Dulu Hanyar Kena Ke Surga Karena Ada Imannya Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Di Huli B Tell Nga Nga Nga